Hai pupuk pembesar buah pupuk pembesar buah paling bagus dan manjur Apakah dari pupuk tersebut penasaran namun sebelum melanjutkan teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih berikut ini adalah daftar pupuk pembesar buah dari pupuk organik maupun pupuk dari pabrikan Mari kita simak nah pupuk apakah untuk pembesaran buah tersebut pupuk pembesar buah yaitu yang diperlukan yaitu adalah pupuk NPK pupuk KCL pupuk SP3 pupuk kompos pupuk kandang dan pupuk hijau ternyata pupuk kandang serta pupuk kompos pun sangat bermanfaat untuk sebuah pembesaran dari buah tersebut ya guys selain daripada menggunakan dari pupuk pabrikan jadi pupuk organik pun kalau kita bisa membuatnya juga bisa merangsang pertumbuhan pembesaran buah tersebut baik untuk tanaman buah ataupun dari buah sayuran ya guys dan untuk pupuk pembesar buah pun macam-macam termasuk dari pembesar buah semangka yaitu ada dari darah kemudian dan juga ada pupuk pembesar buah semangka yaitu dari mereknya Fortun teman bisa klik saja ya guys di link di deskripsi untuk membelinya ya memang sih kalau pupuk seperti ini lama-kelamaan juga mahal tanpa menggunakan pupuk organik kita harus membantunya dengan pupuk organik seperti itu ya guys jadi di video sebelumnya saya sudah membuatnya pupuk kandang dan pupuk kompos teman tinggal klik saja untuk pembesaran buah sayuran ataupun buah dari tanaman buah itu sendiri kemudian pupuk apakah yang mengandung kalsium cara membuat pupuk organik cair dari kulit telur ya guys di video saya sebelumnya sudah membuat pupuk organik cair dari kulit telur yang mengandung kalsium mengapa demikian karena kulit telur mengandung 90% yang terkandung di dalamnya unsur-unsurnya bersifat kalsium yang bagus untuk pertumbuhan tanaman ya guys bisa membantu seperti itu dari pupuk organik cairnya jadi kulit cangkang telur ini sangat bagus untuk tanaman ya guys jadi jangan disepelekan dari cangkang kulit telur tersebut bukan bisa kita produksi menjadi pupuk organik cair namun cocok untuk tanaman tertentu ya guys jadi cara membuatnya tinggal ditumbuh dan untuk cara pembuatannya bisa dipermentasi ataupun bisa ditepungkan untuk ditaburkan di sekeliling media tanam seperti itu jadi pemakaiannya bisa disemprotkan ya guys nah selain daripada disemprotkan kita bisa dijadikan sebuah tepung dari kulit telur tersebut yang sudah kita sterilkan jadi pupuk dari kulit telur tersebut bisa menambah kalsium untuk tanaman itu sendiri secara alami ataupun secara organik ya guys walaupun tidak secepat reaksinya seperti pupuk kimia seperti itu jadi kita bisa menambahkan ke tanaman kita di sebelah media tanam dari halusan kulit telur tersebut nah itulah adalah dari pupuk kalsium organik dari bahan kulit telur tersebut kemudian pupuk apa yang bagus yang mengandung kalsium tinggi dari pupuk organik dari pabrikan ya salah satu pupuk kalsium terbaik yaitu adalah perikal itu sendiri mengapa demikian perikal merupakan pupuk organik yang dominan mengandung unsur kalsium untuk menetalkan racun pada tanaman fungsinya juga untuk memperkuat jaringan tanaman dan membuat buah lebih keras cara pemakaiannya dengan disemprotkan pada tanaman setiap 1000 meter dengan konsentrasi 1-2 mili per liter air atau sekitar 250-500 cc kebutuhannya untuk lahan seluas 1000 meter persegi bila diplasikan untuk tanaman sayur seperti cabai dosis tersebut diberikan pada awal pembungaan tiap 3 atau 4 minggu berikan pada tanaman dalam 2 atau 3 kali dari segi dosis pemakaian pun tidak membutuhkan banyak konsentrasi kemudian cara kedua untuk pemakaian pupuk perikal ini cara penggunaan campurkan 1 senok teh perikal untuk 1 liter air kemudian semprotkan ke tanaman campurkan 3 senok makan peres 1,5 sampai 2 tutup perikal untuk tengki 14 liter nah demikianlah pembahasan dari pupuk pembesar buah dari pupuk organik maupun pupuk pabrikan beserta dengan pupuk kalsium organik beserta dengan pupuk kalsium pabrikan tersebut jadi teman bisa klik link deskripsi untuk membelinya ya guys terima kasih sudah menonton klik share dan subscribe nantikan video saya selanjutnya jadi pupuk ini adalah pupuk pembesar buah termasuk buah sayuran ataupun buah buahan yang bisa kita dapatkan ya guys melalui pupuk organik ataupun pupuk dari pabrikan seperti itu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax